Intro Selamat petang, salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel Ini satu lagi pendedahan yang paling mengejutkan daripada Anwar Ibrahim Kita ucapkan tahniah kepada Anwar Ibrahim kerana tetap kuat, gagah, dan sehat Menangani masalah-masalah politik semasa yang makin mencabar Tapi pendedahan Anwar Ibrahim yang ini paling best, paling bagus Dan anda harus share kepada semua platform termasuk TikTok, Instagram, atau apa sekalipun Anwar Ibrahim hari ini dedahkan bahwa kerajaan hari ini paling teruk Sebab kita tak sakau duit, kata Perdana Menteri Oh yang ini saya suka Kenyataan ini simple Pernyataan daripada Anwar Ibrahim ini simple, ringkas, tapi padat Ramai orang benci dengan Anwar Ibrahim, kerajaan Anwar Ibrahim hari ini Kerana tak boleh sakau duit Itu yang dikatakan oleh Anwar Ibrahim Kerajaan hari ini digelar paling teruk Sebab kita tak sakau duit, kata Perdana Menteri Hanya kerajaan bak Maksudnya, ada orang hanya gelar kerajaan itu kerajaan yang bagus, baik Kalau dapat sakau duit Kita sebagai rakyat, kita sokong kenyataan Anwar Ibrahim ini Yaitu, kerajaan yang baik adalah kerajaan yang tak sakau duit Jangan sampai anda terlibat di dalam fahaman Kerajaan paling teruk sebab tak sakau duit Itu memang salah, saudara-saudara sekalian Perdana Menteri Anwar Ibrahim Secara sinis berkata Kerajaan perpaduan dituduh sebagai kerajaan paling teruk dalam sejarah negara Oleh pembangkang Kerana berjaya membuktikan tidak berlaku Budaya menyakau duit rakyat Beliau berkata dalam tempoh enam bulan memerintah negara Arahan telah dikeluarkan bahawa Segala tender perlu diurus dengan teratur Tidak mengambil apa-apa komisen Tanah, saham atau balak daripada pihak tertentu Malah kata Anwar lagi Rekod itu dapat dipegang sehingga sekarang Ada pemimpin pembangkang yang kata Perdana Menteri Kerajaan Perdana Menteri dan Kerajaan hari ini Adalah paling teruk dalam sejarah Teruk sebabnya kata Anwar Ibrahim Teruk sebabnya kita tak Kita tak sakau duit Dan tidak zalim serta menindas Mana-mana Kalangan malah kita telah menambah peruntukan Untuk Kerajaan Negeri Sembilan Kedah, Perlis, Kelantan dan Terengganu Katanya ketika berucap pada Majlis Rumah Terbuka Aidilfitri Kerajaan Negeri Sembilan Dan Malaysia Madani di Majlis Bandaraya Seremban Di sini pada Ahan Wah ini memang bagus Apabila Anwar Ibrahim kata Teruknya Teruk sebabnya kita tak sakau duit Dan tidak zalim Serta tidak menindas mana-mana kalangan Malah kita telah menambah peruntukan Untuk Kerajaan Negeri Sembilan Kedah, Perlis, Kelantan dan Terengganu Hadir sama Timbalan Perdana Menteri Datu Sri Dr. Ahmad Zaid Hamidi Dan Menteri Besar Negeri Sembilan Datu Sri Aminuddin Harun Tambah Anwar lagi Kerajaan juga akan membasmi Kemiskinan semua rakyat Tanpa ada pengecualian Di setiap negeri Selain itu Beliau sekali lagi Mencabar Mana-mana pihak yang mendakwa Mempunyai sokongan cukup Bagi menumbangkan Kerajaan Perpaduan Untuk Membawa usul itu Ke sidang Parlimen Bulan ini Hatta Anwar Silakan Kita akan bertempur di Parlimen Dan tengok siapa yang ada kekuatan Jika tidak Riu Rendah Bising sana sini 126 114 Ada yang bising sana sini Bisik sana sini Ada 126 Dan 114 Kata Anwar Ibrahim Kita akan bagi laluan Dan saya tidak akan gantung Parlimen Dan darurat Kerana saya nak matikan Keluh kesah Soal ketidakabsahan Atau ketidakstabilan Politik negara ini Kata Anwar lagi Saya paling suka Apabila Anwar Ibrahim Memberikan penyataan ini Yaitu Jika tidak Riu Rendah Bisik sana sini Hanya berani Tapi Tidak pula berani Sebelum ini Ada yang Menggantung Parlimen Ada yang sampai Mengistiharkan Darurat Parlimen Kerana takut Untuk melalui Yang namanya Proses undi percaya Jelas Anwar lagi Apa yang mahu diberi Tumpuan ketiga ini Adalah untuk Membela nasib Dan kebajikan rakyat Kata Anwar Ibrahim Berbalik kepada Perkara ini Yang mengejutkan kita Ialah apabila Tampil pemimpin-pemimpin Ahli bersatu Hari ini Menyatakan Tidak ada cadangan Untuk membawa Usul tidak percaya Di Parlimen Itu dinyatakan Sendiri oleh Pemimpin Daripada bersatu Ahli Parlimen Bersatu Tidak bercadang Mengumumkakan Usul undi Tidak percaya Terhadap Kerajaan Perpaduan Pada sidang Parlimen Bulan ini Ini membuktikan Sekarang Bahawa Anwar Ibrahim Memang kuku Sebagai Perdana Menteri Jadi nak cakap apa-apa lagi Nak cakap apa-apa lagi lah Kalau macam ini kan Bersatu dah tak mahu Tinggal tunggu pas Saja lagi lah Kalau macam itu Ketua Penerangan Bersatu Datuk Razali Idris Berkata Setakat ini Tiada perbincangan Mengenainya Di peringkat parti Termasuk Berkaitan angka Untuk menjatuhkan Kerajaan Perpaduan Semalam Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim Di Permatang Pau Mencabar Mana-mana pihak Yang mendakwa Mempunyai Sekongan cukup Bagi menumbangkan Kerajaan Perpaduan Supaya Membawa usul Berkenan Pada sidang Parlimen Bulan ini Kenyataan Perdana Menteri itu Ditujukan Kepada Ketua Pembangkang Datuk Sri Hamzah Zainuddin Namun Ketua Pembangkang Tidak pernah Membuat kenyataan Mempunyai Majoriti Yang mencukupi Namun Kenapa Anwar Perlu memikirkan Kabar angin Atau Gosip kecil Di luar gelanggang Sepatutnya Dia tidak perlu Fikir Berapa angka Yang pihak Sebelas sana Ada Sebab Kerajaan Dia sudah cukup Kukuh Iaitu 148 Kerusi Kata Beliau Sangat sukar Untuk pihak Pembangkang Mengatasi Jumlah itu Ia bukanlah Satu perkara mudah Kecuali Ketua Pembangkang Sendiri Yang maklumkan Kita ada Angka Mencukupi Barulah Anwar Boleh cabar Kata beliau Tapi isu Angka Mencukupi Ini Hanya cakap-cakap Di kedai kupi Yang bercakap Itu pun Bukanlah Tokoh Pimpinan Tinggi Atau Ketua Parti Sebaliknya Hanyalah Orang Biasa Dalam Pada itu Razali Berkata Sekiranya Anwar Masih berasa Sangsi Dengan Angka Diporoleh Tidak menjadi Masalah Untuk Pengurusi Pakatan Harapan Itu Untuk Membuat Undi Tidak Percaya Berkenan Tanpa Mencabar Mana-mana Pihak Kalau Dia takut Dengan Bayang-bayang Sendiri Dia sendiri Boleh Buat Undi Tidak Percaya Setiap Kali Parlimen Bersidang Dia Buat Undi Tidak Percaya Kepada Perdana Menteri Karena Anwar Ini Tiba-tiba Pihak Pembangkang Pula Spin Perkara Ini Anwar Yang Dipersalahkan Saya Tak Nampak Perkara Itu Dapat Membantu Sekian Dulu Untuk Kali Ini Jangan Lupa Tinggalkan Komen Dan Tekan Butang Subscribe Kita Jumpa Lagi Bye